Intro Selamat pagi Pemeriksa Pembaca Dada Muka-Muka Baik cerita maupun online Dimana saja berada Kami doa akan sehat selalu Banyak sejati dan penyemur Kita pagi hari ini Akan mengulas Berkait-kaitan Dada Muka-Muka Yaitu Dua mantan petinggi BUMD era 2006 Dan 2008 Sudah diletakkan Jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Muka-Muka Mereka ini Diduga merugikan negara Sebesar 1,1 miliar Kejari Muka-Muka Bapak Istana Dada SH Didampingi Kasih intel Sari Monang Benisnya Dada SHMH Dari Berkasi Jesus Kalis Tewa Nisa Membenarkan Tentang kasus ini Dimana sudah memanggil Sebanyak 30 orang saksi Dan dari Keteranganan saksi itu Didapati Bukti Bukti yang menguatkan Telah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Dana Hiba Yang diberikan Pemerintah Sebesar 7 miliar Tidak ada Tidak ada hasil Apa-apa Buat daerah Untuk menambah PAD Justru Merugi Yang jadi perhatian Kita Khususnya Pembaca Hari Anda Dan kompo Bau pencetak Dan online Dalam laporan Ada banyak unit usaha Seperti air minum kemasan SPBU di Lebuk Bintu Pupu Namun setelah diceng Oleh petugas Dari kedeksaan Ternyata semuanya itu Tidak ada Dan Piktif Ada pihak yang katanya Sudah ditransfer dana Tapi tidak Dikembalikan Uangnya Itu juga dalam Proses Tindak lanjut Penyelidikan Sehingga Jaksa Muko-Muko Saat isi ini Sudah Saat ini Sudah Menyelamatkan Uang 204 juta Dari Diduga Tersangka Yaitu Yang berinisial BI Dan AS Kita terima kasih Kepada Pak Jari yang baru Bapak Iskandar SH Waktunya yang begitu Baru Beliau Tidak dapat Membuka kasus Yang begitu lama Yaitu 2006 Dan 2008 Ya logikanya Uang semuanya itu Dikelola kok Bisa rugi Justru Tidak Ada pun hasilnya Sedikitpun Buat Daerah Kabupaten Muko-Muko Barangkali Ini topik yang menarik Yang bisa disajikan oleh Gru Hedah Muko-Muko Kepada pembaca Silahkan dibaca Ke orang Kami yang beredar Kami akan Sampaikan Ya Youtube ini Pada hari-hari Berikutnya Sekian Terima kasih Selamat pagi Terima kasih